Puji Tuhan, bersyukur bisa ada lagi di kota Lirung ya. Saya sudah tiga kali sebenarnya saya ada di Kepulauan Talaut, tanggal 22 kalau tidak salah. 22 Juni saya ada di sini ya, itu ada seminar, ada pelatihan plan altar, terutama yang worship leader, jadi saya ada di sini. Jadi KKR dua malam, terus ada pelatihan untuk satu hari full, terus saya minta hari minggu juga kalau boleh kumpul juga itu WL-WL. Karena di tempat sini di GPD Sebaot yang buat banyak yang diberkati terus banyak yang datang kalau tidak salah waktu itu yang karena sibuk-sibuk. Jadi ada yang di sebelah kumpul lagi yang WL supaya jadi berapa jam juga saya kasih kalau tidak salah itu yang hari minggu. Dan hari ini saya bisa ada lagi karena ada hari kami dari Komisi Daerah Remaja periode 2022-2027 itu datang ke Kepulauan Talaut. Dalam rangka melantik pengurus remaja Kepulauan Talaut yang dilaksanakan di tempat ini juga. Karena Ketua Komisi Daerah Remaja bilang saya sudah pernah ke sini jadi mesti temani pada orang. Kebetulan saya sebagai Wakil Sekretaris Satu di Komisi Daerah Remaja jadi saya temani. Sekalian juga memang Gembala Pendeta OC Ketian Dago yang di BO sudah telpon saya. Dia minta supaya kak semoga saya tahu kalau kak mau datang sekalian melayani hari minggu. Sebenarnya ini di tempatnya dia tapi ada perubahan karena istrinya itu orang tua omanya kalau tidak salah opanya itu meninggal. Jadi harus ke Manado kalau tidak salah itu di Minut atau di Minsel, di Minsel kalau tidak salah. Dan hari Sabtu kemarin Pendeta OC itu harus ke Manado karena harus mengikuti BIMTEK dari Majelis Daerah. Sekaligus kalau tidak salah itu menghadiri ulang tahun Ketua MD, Ibu Pendeta Ivona India Awilantu. Jadi saya sebenarnya sudah mau pulang waktu Rabu, eh Selasa tidak salah itu. Selasa ya, ya saya perlantikan itu di Selasa ya. Iya, ya Selasa malam itu kalau tidak salah KKR. Karena tidak jadi tapi saya Rabunya hot body BO KKR penginjilan. Terus kalau begitu saya, karena kelari badan di Kecitau, saya pulang aja sama-sama dengan rombongan hari Kamis. Tapi pas keluar di depan pintu langsung beberapa Ibu Gembala minta saya kasih kasih. Pelatihan. Jadi saya memang mau pelatihan juga di BO. Dari Gembala Ocek bilang kalau Rabu, Kamis, Jumat itu kasih pelatihan. Tapi karena tidak jadi, saya pulang saja. Eh ternyata ada Ibu-Ibu Gembala. Ibu Gembala, ada dua Ibu Gembala, Ibu Perintah Ivon dan Ibu Gembala istrinya dari Pak Penghubung MD. Pak Perintah Sofli minta kasih akanku, kebetulan tadi ada. Jadi kita bikin di Rehobot dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Saya kasih pelatihan di sana. Kalau saya, kalau pelayanan saya takut menolak saudara. Karena saya pernah tolak pelayanan, saya alami kecelakaan. Tulang saya ini patah saudara. Jadi saya sotaku, kalau diminta melayani itu saya menolak. Juga Bapak Ibu ya, kalau diminta melayani, jadi pelayan Tuhan, jangan menolak. Haleluya, haleluya. Kalau memang ada talenta ya, kalau nyana ya jangan. Pokoknya kalau disuruh Bapak WL, kalau Bapak Ibu suara angka kunci C, menyanyi di kunci G kan. Itu sama rima usir-usir releh, jemaat datang ibadah itu. Kalau kau menyanyi di C, kau menyanyi di G, lama-lama malaikat turun balik ulang. Terima kasih buat Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala. Jadi kenapa? Dalam Bapak Gembala saya ini mau, oh kalau itu hari Minggu, hari Minggu di liru juga kita. Oh iya, hari Minggu di sini, di sebaot. Jadi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah ke Penado ya, hari Kamis. Bersama juga dengan rombongan. Jadi ke, juga sekalian saya dengar ada, mau-mau mengikuti acaranya di Solo. Itu seminar. Terdoakan biar pergi pulang Bapak Gembala selalu sehat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga buat para pelayan, bisa kasih kesempatan saya bisa melayani. Puji Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal ya, saya pendeta muda saya John Glenn Aldor Magid. Saya berjemaat di G, PN Arwastu, Tondano. Saya orang asli Tondano. Jadi kalau kita datang di kepulauan, di lirung ini memang minta maaf, kalau kita jebak suar. Tondano kan di gunung dingin toh. waktu kita bagunting waktu bagunting di di lirung pas bagunting di barber terus yang tukang potong rambut bilang begini pastor di tal laut di lirung sini cuma ada dua musim oh gitu ya musim panas dan panas sekali kita kaget oh gitu ya emang panas ya pertama kita di pulau sara pulau sara pagi sampai siang itu pulang sum pinis kita kita mandi pinis sama tepi tangan emang kita kan suka pante apalagi pasir putih wah itu indah sekali ini pulau sara jadi saya berjemaat di Tondano saya sekolah Alkitab di Beji Batu Malang tingkat 1 tingkat 2 saya lanjut di Akademi Teologi Alkitab Salat 3 Jawa Tengah baru saya lanjut di SDT Ikat Jakarta saya juga sekolah Proskoneo Bandung jadi saya punya basic kalau saya kasih pelatihan untuk pelayan altar karena saya punya basic haleluya saya nih mau kalau tidak ada kalau kita mau usah mau kasih kasih ajar kita minta apa-apa kalau kita mau kasih ajar kita juga sebagai seorang worship leader jadi ada pengalaman juga kita sekolah puji Tuhan haleluya mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 puji Tuhan saya baca ayat-ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari semua perhatikan di bacaan yang ada ya 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau jadi jika aku terlambat sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga alam yaitu jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran ayat 16 dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal alam yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan puji Tuhan silahkan duduk jadi tema kita rahasia ibadah dan fokus untuk kita pelajari itu ayat 16 ya dimana rahasia ibadah kita ketika Paulus coba mengangkat sebuah hal yang sudah pernah terjadi kisah tentang Yesus dimana fokus kita memang dalam ibadah adalah Christus sentris haleluya Yesus adalah pusat ibadah kita katakan amin amin jadi ibadah itu adalah Yesus sendiri jadi saya percaya ketika orang beribadah orang percaya Tuhan Yesus dia beribadah saya yakin dia beribadah semakin dia berjumpah dengan Tuhan dalam ibadah hidupnya pasti berubah katakan amin jadi kalau orang-orang beribadah orang yang percaya Yesus ketika dia terus beribadah terus dia tidak berubah ubah DPK lakuan itu dipertanyakan loh haleluya sebab akan ada banyak contoh ada beberapa contoh Rasul Paulus dia Saulus sebelum dia namanya diganti Paulus Saulus ketika dia jumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan yang luar biasa pengalaman rohani yang luar biasa dari Rasul Paulus dia bertobat apa tidak dia mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa amin dia yang dulunya pembunuh pengikut Yesus sendiri dulunya dia suka menganiaya bahkan Stefanus itu yang salah satu yang menjadi otak dari pembunuhan Stefanus adalah Rasul Paulus dia ketika dia belum jumpa dengan Tuhan dengan Yesus dia orang yang sangat-sangat sadis tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsik dia begitu berkobar-kobar dia jumpa dengan Tuhan dia berubah amin dia dulunya sombong sekali dia dulunya orang yang sangat setia sangat dia bilang tidak bercacat dalam hal mentati hukum Taurat dia bilang ketika dia jumpa dengan Tuhan dia mengalami perubahan hidup haleluya Sakeus Sakeus ketika dia jumpa dengan Tuhan dengan Tuhan Yesus Tuhan bilang aku mau datang numpang di rumahmu di rumah Sakeus apa yang terjadi Sakeus berubah haleluya dia orangnya yang dulu dia penagi dia seorang yang sangat merugikan orang lain tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan dia bilang Tuhan kalau ada yang ku peras aku akan kembalikan bukan dua kali lipat berapa empat kali lipat dia ganti kalau ada yang dia peras empat kali lipat bukan dua kali lipat bahkan dia bilang setengah dari miliku hartaku aku akan kasih kepada orang miskin haleluya dia berubah amin dia jumpa dengan Tuhan perempuan dari Samaria dia jumpa dengan Tuhan Yesus dia alami perubahan dan saya percaya kita yang beribadah pada pagi hari ini akan terus mengalami perubahan perubahan hidup amin sebab kalau dia tidak berubah dia beribadah kepada Tuhan dia orang Kristen yang tidak normal amin orang Kristen yang normal dulunya dia sadis dulunya dia hidupnya tidak benar ketika dia percaya Yesus jumpa dengan Tuhan dia berubah dia menjadi orang yang takut akan Tuhan haleluya jadi orang Kristen yang masih hidup dalam dosa jadi Kristen selama dia tidak normal haleluya kan orang normal orang normal makang satu hari berapa kali tiga kalau dia makang satu hari sepuluh kali so tidak normal dia oh iya tuh kalau makang-makang terus kok makang nasi dia ikan maksudnya dia makang kalau semua makang snek biarlah 20 kali kalau snek tapi kalau makang nasi normal manusia tiga kali kemudian makang sepuluh kali so udah tuyuh lebih puru itu bisa saja darah haleluya orang kan semua musibah nyata tawa amin supaya orang dapat lewet muda iya tuh aku tegang-tegang orang bahwa aku agak-agak ini aku curiga-curiga mau apelidih itu mau apelidih Ferguson apelidih yang kau akan katakan kepada kami kan diadir Tuhan itu ada sukacita amin ada damai sejahtera datang ibadah mesti begitu yuk tuh datang stres datang ibadah stres kelahan mungkin suami istri aku marah pas pedatang menyembah Tuhan Tuhan jama berubah amin kok datang lagi stres bawa berban 100 kilo pulang 200 kilo darah Tuhan datang sakigigi pulang sakihati so sakigigi sakihati jadi kalau di rumah Tuhan mari mengucap syukur amin orang naikkan syukur kepada Tuhan orang yang mengucap syukur apapun keadaannya amin pasti ada mujizat amin nah ada beras tuh datang aduh bagaimana ini belum ada beras eh banyak kesaksian beribadat takut Tuhan sungguh-sungguh pulang diberadi bayangkan itu di kaleng so ada beras kalau ternyata mau pakai ini otak ini kan mau pakai ini otak itu kan normal tapi Tuhan bisa buat jadi normal amin haleluya segala sesuatu yang tidak normal amin jadi kalau jadi orang Kristen jadi orang Kristen yang normal amin ibadah-ibadah tuh masih rokok gak normal tuh dia iya betul orang kalau dia orang Kristen tuh pantekostal ibadah kumpul masih bawa gini kayak apa karena pedoi tuh jadi saya beli rokok bebal deh nama itu apalagi kong mahbo pengen api got so masuk di got eh pengen api got itu gak normal orang Kristen begitu orang Kristen yang normal dia jaga dia pikir hidup amin karena kenapa orang ini sedang hidup dalam agendanya Tuhan katakan amin orang masih banyak orang di belakang orang pikir keluarga haleluya jaga tuh hidup dia yang jaga itu makang amin jangan gue lojo haleluya gue bagi terus sebetulnya pas saking tengking-tengking kasih yang lo salah sendiri tuh hati-hati bah jaga ya sebetulnya umur panjang amin orang masih bisa kumpul dengan keluarga orang masih bisa jadi berkat buat dorang amin kita kemarin bilang kita biar banyak doi mereka sosaki-saki sosaki mas kulang begini baking apa tuh doi kalau sehat amin biar doi sadiki masih boleh pimp melong nice speed ya apa dia orang pimp nado dia itu mal semuanya mal di nado puji Tuhan Pak Toranglia ayat yang ke-14 semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau memang Rasul Paulus ini latar belakangnya dia seorang juga yang punya pendidikan secara akademik yang lumayan yang bagus jadi juga dia seorang yang suka menulis saudara artinya banyak hal yang dia tuliskan banyak hal yang ketika dia Tuhan pakai dengan luar biasa ketika dia datang di satu tempat ketika dia kembali lagi dia menulis surat saudara jadi ada pesan-pesan yang roh kudus wakilkan di dalam hidupnya dalam hatinya dia tulis dan itu dia kirim saudara dan ternyata kan pada waktu itu kan ya memang surat yang menjadi sebuah hal-hal yang begitu penting ditulis dalam surat dan dikirimkan kalau sekarang kan cepat apa BBM Messenger Facebook cepat sedangkan kok berdoa di Facebook heran kita ada di Alkitab Alkitab bilang apa masuk kamar kunci pintu kok berdoa artinya itu lebih dan hikmat sekarang beda orang berdoa dia bagi di Facebook Tuhan Yesus tolonglah kami Tuhan bilang sorry kita tidak ada Facebook di sorgah di pencipta Facebook bilang begini sorry kita bukan Tuhan oh ini berdoa berdoa di kita Facebook orang boleh berdoa dimana saja amin tapi jangan berdoa umbar umbar kekurangan apa semua dimana di Facebook marah orang bagi di Facebook darah Tuhan lapar bagi di Facebook oh Yesus dunia sekarang banyak orang sendak normal apa masalah keluar jangan dia bagi di Facebook satu dunia semua tahu bayangkan 5 ribu batamang kalau full batamang dari 5 ini batamang batamang oh total di Facebook sekarang semakin tambah di aplikasi di kirim status itu yang orang-orang batamang yang tidak batamang kita tapi batamang misalnya batamang kita batamang itu tatas kalau luar semua itu dia dunia tahu saudara dari Sabang sampai Merauke pulau Mianga sampai pulau Rote diorang tahu ujung timur ujung barat oh Tuhan orang tahu apa yang masalah usulan rumah tangga kalau seumbar-umbar di Facebook itu jangan haleluya jangan itu dia itu orang gunakan Facebook dengan baik amin semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau Paulus bilang aku dapat mengunjungi engkau tapi ada sebuah alasan kalau terorang lihat di PP Riko bilang begini jemaat ala dasar dan penopang kebenaran jadi terorang itu apa ada satu keharusan terorang ini penopang kebenaran artinya apa ketika ada semacam pengajaran-pengajaran yang palsu yang tidak sehat yang sesat bukan hanya gembala yang menjadi tugasnya untuk apa melawan melawan semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar tetapi juga jemaat menjadi penopang kebenaran haleluya amin dimana di keluarga dimana di pelayanan di tempat usaha tempat kerja haleluya penopang kebenaran kemarin saya bilang di teman-teman yang pelayanan artinya begini terorang mungkin bukan pengkhutbah bukan penginjil tapi terorang kehidup ini terorang bisa berkhutbah kepada banyak orang amin apa terorang jadi berkat itu kan sober khutbah haleluya sober khutbah kepada orang banyak terorang lihat ada Yesus ada terang terorang jadi berkat terorang kehidupan kepada banyak orang banyak orang diberkati haleluya terorang ini kan turunan Abraham Tuhan bilang Abraham karena keturunan itu dia akan memberkati banyak bangsa amin akan jadi berkat nah terorang harus tahu itu amin ayat 15 jadi jika aku terlambat sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga alam jadi jika aku terlambat sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga alam nah ayat ini jangan jadi apa ya jadi pegangan oh di Paulus kok boleh terlambat boleh di Paulus tulis begini kenapa dia bilang jadi jika aku terlambat kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi pengalang seperti tadi itu ujang keras dapat dengar ujang keras sekali apa angin sedikit di ujang seperti itu dalam perjalanan misalnya Paulus mau pergi satu tempat kan sana kan waktu zaman Rasul Paulus itu kan masih menggunakan alat transportasi yang terbatas masih pakai keledai kuda kan masih menggunakan binatang roda belum roda masih mungkin menggunakan binatang binatang untuk bisa menggerakkan menarik kereta itu jadi terbatas jadi Paulus bilang jadi jika aku terlambat misalnya ada hal-hal yang menghalangi Rasul Paulus kan Paulus pernah bilang dia pernah mengalami karang kapal dia pernah mengalami penganiayaan bahkan dalam perjalanan Paulus bilang dia sering itu dihambat dihalau oleh orang-orang yang memang tidak suka akan injil jadi Paulus bilang jadi jika aku terlambat sudah lah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah haleluya haleluya jadi Paulus bilang kalau terlambat kita misalnya karena kan Timotius tahu apa yang harus buat amin misalnya kalau ada hal-hal dalam pelayanan ada sesuatu yang terjadi orang kan tahu oh harus begini tetap orang harus berkoneksi dengan gembala jadi tahu orang harus lakukan apa harus berbuat apa seperti Paulus bilang jadi jika aku terlambat sudah lah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah jadi jemaat berusaha untuk jangan dengan sengaja terlambat haleluya haleluya jangan ya kalau misalnya kita harus berusaha jadi jemaat-jemaat yang on time amin on time artinya kita ini kan ada roh kudus roh kudus itu adalah alarm rohani amin ya itu tidak seingat loh semacam apa hp kita ada ada alarm kita atur dipewaktu itu kan sebelum itu kan sobat bunyi seperti itu roh kudus itu alarm rohani amin ada apa-apa dia kasih ingat yang boleh ada apa-apa soboleh eh sojam eh soboleh itu alarm rohani itu adalah roh kudus dalam hati kita amin haleluya iya ini jemaat dari Allah yang hidup jadi ini bukan jemaat yang mati rohani tapi dia per rohani hidup katakan amin amin orang yang dia per rohani hidup dia jadi berkat dia memberkati amin dia jadi berkat tiang penopang dan dasar kebenaran tiang penopang wah ini luar biasa sebelum kata dasar kebenaran juga Paulus bilang ini kiriman Tuhan katakan tiang penopang haleluya jemaat itu tiang penopang amin ketika ada hal-hal yang gembala juga rindu putuskan bersama-sama jemaat jadi tiang penopang haleluya mendukung apa yang menjadi visi-misinya gembala haleluya saya percaya gembala akan mengarahkan kepada hidup takut akan Tuhan haleluya untuk membawa jemaat menjadi dewasa support amin dukung itu orang jangan melawan haleluya hati-hati kalau sering melawan ya gembala kalau gembala mau arahkan yang benar hati-hati jangan kita melawan gembala amin saya tidak pakai ayat untuk menakut-nakut jemaat tidak tidak seperti itu ya tapi kalau gembala dia akan membawa pada kedewasan dohani support full amin haleluya seperti kan lagi membangun gereja orang support haleluya coba mau datang masuk kecil jalan untung airnya full disitu kalau full kita semua buka sepatu ini dia kemba jalan kalau ada apa gini terdapat cari mana mana kok ini dia oh belum belum mbak PC jadi sewaktunya ada orang pele-pele dia kok semua beropat Tuhan tenaga dalam kongkuk iya cuma kan yang boleh terang pemerintah punya terang juga harus harus apa ya harus menghormati pemerintah amin terang tidak diajarkan itu terang kekristenan terang bersyukur terang pengajaran ini memang pengajaran yang 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 memang puji Tuhan begitu lah ya cinta kasih dari Tuhan haleluya kadang-kadang orang-orang dia anggap terang agama agama masuk akal Tuhan jadi manusia dia kok Tuhan dia kan dia semau gue Tuhan bilang semau kita mau jadi manusia mau jadi apa itu kan Tuhan gak usah protes Tuhan mau jadi apa itu Tuhan masa manusia yang mau tentukan masa Tuhan jadi manusia kok ini apa lucu nih orang berpikir kadang-kadang aneh masa Tuhan dia mau atur kok yang paling heran Tuhan bela-bela apa Tuhan 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 maha besar dia maha segalanya orang mau bela Pak Tuhan ya baking apa masa manusia mau bela Pak Tuhan Tuhan yang bela Pak orang halil ya tiang penopang dan dasar kebenaran amin bersama-sama antara gembala dan jemaat itu sama-sama dasar kebenaran jalan sama-sama amin ambat Tuhan juga manusia bukan Superman amin bukan robot bukan malaikat dari malaikat jatuh apalai manusia orang ini manusia juga hamba Tuhan saling mendoakan amin saling menopang sama-sama orang menuju berjalan sampai ke Yerusalem baru haleluya ke kota yang mulia amin dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita kita akan belajar agunglah rahasia ibadah kita kenapa saudara ya apakah Tuhan menyembunyikan itu saya ingat ada satu kisah ketika Tuhan mau sembunyikan kepada siapa Abraham karena Sodom dan Gomorrah dia mau bumi hanguskan Tuhan mau sembunyikan itu kepada Abraham tetapi apa Tuhan tidak bisa karena Abraham orang yang berkenan kepada Tuhan amin nah rahasia disini kenapa dibilang rahasia ibadah kita apakah Tuhan petak umpet dengan umat manusia nanda tidak sebenarnya Tuhan tidak mau sembunyikan segala sesuatu terhadap manusia tetapi ada yang namanya itu hal-hal yang memang sama sekali tidak bisa tidak bisa ini bukan dari Tuhan tapi dari manusia apa jadi rahasia ibadah itu disembunyikan kepada siapa kepada orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan haleluya tetapi orang-orang yang beribadah takut akan Tuhan Tuhan tidak akan pernah mau sembunyikan karena kenapa dia tahu Abraham itu adalah sahabatnya Tuhan haleluya orang yang takut Tuhan coba rahasia mau kasih tahu pas apa ini enak samarang pas apa yang mau kasih tahu rahasia orang-orang yang paling dekat jadi beruntung untuk orang jadi orang Kristen karena kenapa ada Tuhan per rahasia dia kasih tahu Pak Tuhan amin lewat apa firman Tuhan yang lain mana tahu akhir saman sodekat pun nanti terjadi hal seperti ini kan yang tahu dorang mana tahu agama lain mana tahu yang lain dorang bilang uduh dorang beruntung sekali Tuhan kasih tahu di kita puahyu di kita di Injil Matius ketika Tuhan mau datang akan terjadi perang kelaparan gempa bumi suka saya tahu haleluya beruntung yang lain mana orang cuma tahu iku-iko orang cuma tahu berbakti orang cuma tahu backing perbuatan baik orang-orang yang tahu Tuhan mau datang kapan tapi itu orang beruntung Tuhan mau datang Tuhan suka saya tahu tahunya di mana di hal-hal yang akan terjadi itu kan DP kode-kode DP namanya itu kok DP kode-kode itu dia katong sulia oh sudah Tuhan cuma kode soalnya lama dia mau datang haleluya tapi kan soal kedatangan itu kan torang tidak tahu kapan yang pasti tetapi dia tanda-tanda jaman Tuhan suka saya tahu amin torang beruntung sekali saudara ya bersyukur sekali nah kenapa ada rahasia ibadah yang torang harus tahu sebab ada ternyata orang beribadah tetapi ada hal-hal yang tidak dia pahami coba kita lihat dalam kita naik dalam ayatnya yang dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kelima secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri apa kekuatannya jauhilah mereka ayat yang pertama ayat yang pertama ketahui lah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar yang sukar apanya yang sukar masa masa itu apa waktu sekarang masa yang sukar semulai ada enggak BBM Amerika krisis energi banyak negara mulai ya kolaps Indonesia begitu kan masih sementara ya lumayan lah tetapi akan datang masa yang sukar sudah di depan mata kita dari Beo orang naik taksi karena kayak apa otot tadi Pak Gem bilang Kak enggak ada bensin ada jemaat pakai bensin lain dong campur minyak tanah mogok masa yang sukar orang mau ibadah semulai teralang enggak ada otol enggak ada motor enggak bisa jalan masa yang sukar terus manusia akan mencintai dirinya sendiri saya sedikit cuma ngulik-ngulik ya cuma manusia akan mencintai dirinya sendiri coba lihat sekarang orang kalau mau baking cantik medikur pedikur apa itu kur-kur semua itu apa itu dia kurs ini kurs rupiah atau apa semua ini dia dulu tajalia itu kalian bagi itu apa kuku kuda sekarang kuku manusia dan dia tak ada bengkening dombeking balak-balak satu balak wuh Yesus bayangkan laki-laki suka jadi manusia lu cinta luna dia bikin wuh jadi gagah sekali dia oh Tuhan laki-laki darah Tuhan enggak normal no dia normal kan mesti laki-laki ya laki-laki enggak normal mencintai dirinya sendiri orangnya bayangkan make up per jam-jam datang ibadah emang datang foto model disini kan mau ibadah dengan berman Tuhan nah usah terlalu banyak gagah-gagah kuah odara Tuhan memang turun kurang musil itu alis turun rambu sanggul sama dengan pokok natal mau bagaya boleh amin doi ku ada silahkan maka mau tentang ibadah nah usah terlalu sama ngopi pesta pakai tuba LV ini dia Louis Vuitton mau kasih liah kalau di Pembedek sekarang kurang ada-ada semua tuh LV Louis Vuitton mana yang tahu KW kenapa-apa pakai KW haleluya yang penting nak kredit amin kenapa-apa kenapa-apa oh liah orang kalah tang ibadah oh kalau kata laki-laki datang ibadah kalau liah liah kadang liah wanita atau laki-laki dimana lah liah wanita cuma kalau wanita dorang liah laki-laki ganteng lu coba gini biasa mar kalau liah kemari sesama wanita kalau pakai baju bagus atau batas bagus dari bawah begini butul apa butul tak ada yang tahu terus kalau ada tamang dompet pasin bukan sama dari laki-laki beda tangan itu bagini dia enggak jaman gini enggak cuma gini karena kalau sebab kode bagini langsung tahu ada sesuatu yang menarik itu dia maka disini ada amin sama Tuhan yang tahu oh Yesus so pidi game tuh kita kali jali cewek kali bawa otot so takut kita serius coba tanya laki-laki tolong laki-laki ini normal nah ada wanita kong bawa otot sama ada yang kurang roti-rot darah Tuhan takut kita betul seperempuan kurang sama ada yang tubi naraga biasa memang sebab gitu Tuhan ada baking kalau Tuhan ada baking manusia begitu kita lihat takut jadi manusia Tuhan kayak apa begini orang-orang sebab otot darah Tuhan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang kadang sekarang orang doi dorang bisa mau bikin konten itu jadi doi dompe video dorang mau kita jahiran bagaimana nih manusia demi konten demi penonton dorang rela bikin video video yang aneh-aneh video yang aneh-aneh bayangkan dorang itu ada yang sampai kita lihat itu makan kulit durian tapi langsung orang ini dia enak butul dia dia makan kulit durian kita aja makan DP-DDP buah di dalam ini DP luar dia bagi tapi memang sudah normal ini manusia ini dia cuma kadang-kadang ada yang baca tuh dari 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 kadang dari berapa meter cuma karena konten ada orang naik motor kurang lari cepat satu dah ada bikin video kurang ikut pagi di bakulawan itulah manusia sekarang hamba uang harusnya duit jadi jadi hambanya torang jangan doi itu memperhamba torang orang kalau jadi diperhamba oleh uang apa saja dia mau baking sampai apa lupa waktu mau ibadah pada Tuhan orang kalau jadi itu doi yang doi so berham so baking toorang jadi hamba nih dia toorang rela membaking apa saja dan rela toorang tinggalkan ibadah cuma karena doi eh jemaat mari toorang baking itu doi itu toorang yang Tuhan dari doi itu amin apa waktu ibadah toorang ibadah katakan amin amin toorang ibadah mereka akan membual dan menyumbongkan diri mereka akan menjadi pengfitnah mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih tidak mempedulikan agama inilah keadaan sekarang ya tidak tahu mengasihi tidak mau berdamai suka menjelekan orang tidak dapat mengekang diri garang tidak suka yang baik suka mengkhianat tidak berpikir panjang berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti alam secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya bapak ibu yang diberkati Tuhan saya percaya jemaat sebaut lirung adalah jemaat yang betul-betul mau menikmati yang namanya kuasa ibadah amin dengan apa orang yang hidup berusaha latih hidup benar di hadapan Tuhan amin orang harus ada sampai di situasi di kehidupan yang seperti itu Markus 7 Markus 7 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 jawabnya kepada mereka benarlah nubuat yesaya tentang kamu hai orang-orang bunafik sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia mari jemaat yang diberkati Tuhan orang datang beribadah orang datang orang berbibir dengan hati ini selaras amin konek haleluya sama tidak akan ada penyembahan tak akan pernah ada pujian penyembahan dalam ibadah kalau hati dan mulut dan hati kita itu tidak sama ada-ada orang bilang lain di bibir lain di jangan ada yang begini oh kita kok biar kita pemulu kasar dia memakai marta tapi hati baik siapa bilang tau itu dia iya toh sebab apa yang dari hati keluar dimana dimulut ini dari pibukti ayat 20 di Markus 7 ayat 20 katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan pencurian pembunuhan persinahan keserakahan kejahatan kelicikan hawa nafsu iri hati hujat kesembungan kebebalan masih ada semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang jadi kalau dia bilang oh kita kok biar kita pemulu kasar bahwa mau pakai martapi hati baik lah tabu itu dia iya itu firman Tuhan usah bilang wah kita kok biar kita pemulu memang kebun binatang martapi hati bantau oh Yesus rahasia ibadah mari kita mulai lihat rahasia ibadah yang akan kita belajar ayat-ayat yang sudah sering orang dengar tetapi diingatkan kembali buat orang semua rahasia ibadah yang pertama rahasia ibadah yang pertama 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh sampai delapan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek nenek tua latihlah dirimu apa orang orang beribadah harus dilatih haleluya jangan coba orang kalau dia tidak terbiasa ibadah ibadah kalau dia manusia yang tidak hidup dalam manusia rohani bisa ngajak seperti ini boleh lama dia kalau dia sendiri 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 itu Tuhan yang kasih tahu haleluya latihlah dirimu beribadah contoh orang Israel di tanah Mesir itu orang diperbudak diperbudak orang kalau tidak tahu beribadah tidak tahu yang namanya ibadah diperbudak oleh dunia dan dosa setiap contoh seperti orang Israel Mesir gambaran dunia orang Israel diperbudak orang di kerja paksa kerja rodi makang tidak teratur malah dipaksa untuk kerja buat ini buat itu akhirnya orang merontah orang penderitaan hati ini dia itu naik kehadiran Tuhan dan Tuhan bilang Tuhan mau bawa keluar ini orang Israel dia pilih Musa jadi Musa dalam nanti mau keluar dari Mesir mau keluar dari Mesir Musa menerima pesan Tuhan Tuhan bilang Musa anak-anak mesti bilang Pak Tiraun orang mau keluar dari Mesir sebab apa Tiraun yang nak kasih kalupar dunia dunia tidak pernah mau orang itu apa beribadah atau Tuhan itu dunia itu sama sekali tidak pernah suka pernah mau untuk apa manusia ini orang-orang ini yang apalah yang percaya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dunia tidak mau jadi ditahan tahan bayangkan sampai ada harus harga yang begitu mahal harus dibayar oleh orang Mesir apa anak yang pertama harus mati tapi bukti kalau ada tanda darah di atas rumah orang Israel itu ada kode darah darah anak domba itu lambang pasca itu darah harus ada darah harus ada pengorbanan orang mau ibadah harus ada pengorbanan haleluya apa waktu apa perasaan ibadah-ibadah kadang-kadang orang mau ibadah kalau orangnya bilang ngana ibadah-ibadah Yesus mau kasih magang pengana kan ada yang begitu ngana ibadah-ibadah buang-buang waktu paka-paka tangan donjahina paka-paka nyamuk dulu kan begitu dulu kan dia bilang ini pantai kosanya kali ibadah paka-paka nyamuk kok sama orang gila habis tawa menangis menangis tawa sekarang sebanyak orang gila iya tau iya sekarang sopaka-paka tangan sopaka haleluya haleluya dulu malo-malo dulu mau tepuk tangan kenapa sambun gengsi main kartu itu dia sekarang diorang sesama diorang gila gila karena Tuhan Yesus amen haleluya itu kan mau pulihkan itu pondok daud latihlah dirimu beribadah ya orang Israel dibawa keluar oleh Allah sendiri bayangkan sampai semua di titik terakhir Firaun masih ada dusu orang Israel mau tahan pada orang karena kenapa dunia tidak mau orang beribadah semua banyak cara dunia untuk menghalangi orang beribadah contoh dimana wali kota tanda tangan ini boleh baking gereja bayangkan dunia ini mau orang beribadah apa Tuhan yang benar haleluya ibis berusaha jangan jangan kalau diorang beribadah diorang akan ketemu Tuhan yang benar Tuhan yang hidup haleluya jadi dia halangi halangi terus latihlah dirimu beribadah bayang harus ada anak harus ada korban yang luar biasa sehingga membuat apa Firaun rela silahkan pergi tetapi ketika seorang pigi oh dia sudah sebuah pigi dia dusu lagi tetapi Tuhan nyatakan kuasanya melewati laut Teberau orang lewati secara logika tidak masuk akal tetapi itulah terangkir Tuhan yang mau membawa untuk beribadah Pak Tuhan amin jadi jangan takut orang mau ibadah Pak Tuhan haleluya apalagi rumah biar rumah kecil sederhana mungkin orang bilang ah besai yang penting bersih haleluya yang penting bersih kau buka untuk beribadah Pak Tuhan haleluya memang terbuka wah ada berkat di sana rumah obet edom diberkati karena kenapa ada tabut Allah Daud dia diberkati Daud bilang angka itu tabut Allah bawah di mana bawah di istana bawah di istananya Daud haleluya tanda ada mesbat Tuhan ada tabut Allah di rumah orang percaya ada apa rajin berdoa Pak Tuhan haleluya amin orang berdoa kan gak harus lemo pakai bahasa-bahasa bosok seperti berpuisi orang isi hati ya orang sampaikan bukan soal kata-katamu yang benar dalam berdoa tetapi apa hidupmu yang benar amin orang pada si pedo jago sekali orang kalbab puisi dari lembah-lembah Yordan Tuhan melihat kambing-kambing domba-domba susu dan madunya Pak Tuhan bilang ini doa ini dia doa macam-macam bahasa seperti bahasa yang berkenan apa ini orang doa hati yang tulus Pak Tuhan amin jadi kalau berdoa Pak Ibu nak usah ke Ron Kampung Cina berdoa buka doa buka doa mau apa so doa syafaat apa nih kalau mau doa makang so berdoa dari ujung timur ujung barat doa makang Jokho haleluya cepat orang kalau so berdoa kalau lain so lapar cepat cober doa so lapar ini dia kita belajar tapi gembala aduh kalau tolong dia berdoa dia setahun kalau doa makang doa makang doa doa beson doa beson kalau doa buka doa buka jangan doa bukan sebagai doa syafaat sebagai doa bangsa dan negara latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya amin silahkan mbak olahraga tapi jangan olahraga 10 jam olahraga apa itu latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu apa berguna dalam segala hal katakan amin haleluya berguna bermanfaat ada kuasa haleluya dalam segala hal karena mengandung apa janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang katakan amin sekarang dan kekal amin ibadah apa Tuhan ibadah yang takut akan Tuhan haleluya cepat saja oke kedua Matius 18 ayat yang ke-20 Matius 18 ayat yang ke-20 sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku di situ aku ada di tengah tengah mereka haleluya ini cuma menggambarkan Tuhan bilang sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul bapak ibu mari kuat orang berkumpul sesama anak-anak Tuhan yang orang banyak menceritakan itu tentang kebaikan Tuhan amin tentang anugerah Tuhan haleluya kalau mau cerita orang lain yang sesuai yang terjadi silahkan tapi kalau orang mau cerita yang orang nintau kadangkala orang kirim doi kemungkinan doi mau apa mau tak kurang nah mungkin doi kok kirim kok mau tak tambah mana mungkin orang mau tambah tapi kalau cerita ada yang bilang kita cerita ubi dia pas jadi kolak alias apa so tambah tambah cepat mendengar lambat untuk apa berkata kata orang dengar sesuatu mari orang lambat juga untuk oh betul iyo bapak diam gak usah bilang pas apa apa cuma pengana jangan bilang bilang dia bilang pas satu lagi satu kampung satu lirung saya tahu jangan haleluya sebab dimana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada haleluya berarti setiap orang percaya berkumpul setiap orang percaya berkuda apa ada Tuhan disitu dimana pada pehati katakan amin dan berarti apa orang harus sadar kalau ada Tuhan orang jaga orang kehidup haleluya tidak sembarangan membuat dosa amin orang hidup takut dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada orang sebawa nama Tuhan amin orang percaya bawa nama Tuhan ini dia dimana orang ada orang tahu disitu ada Tuhan orang pakai untuk bersaksi kepada banyak orang amin yang terakhir masmur pasal 84 3 saja masmur 84 ayat 5 sampai ayatnya yang ke 8 berbahagialah orang orang yang diam di dalam rumahmu haleluya yang terus menerus memuji muji engkau haleluya berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan siara apa itu siara siara itu kan sesuatu yang orang datang di satu tempat yang pernah orang alami pengalaman dengan sesuatu kenapa ada tugu peringatan karena di tempat situ ada terjadi apa terjadi sesuatu yang akan dikenang menjadi sebuah sejarah sesuatu yang akan terus dikenang nah ini begini berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan apa siara artinya apa di dalam ibadah perjumpaan dengan Tuhan orang pernah alami yang namanya pengalaman yang Tuhan amin ditolong dijama oleh Tuhan seperti ini berhasrat berhasrat pengen ada lagi dekat dengan Tuhan pengen ada lagi datang di hadirat Tuhan pengen datang lagi di tempat di mana Tuhan pernah tolong saya bersiarah pengen juga mengenang kembali bagaimana Tuhan nyatakan di kebaikan amin bersiarah dalam ibadah orang pernah mengalami yang namanya bertemu dengan Tuhan saya yakin ini perasaan ingin lagi ada di momen di situasi yang seperti itu amin ayat 7 apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi apa tempat yang bermata air katakan amin bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan apa berkat amin haluriah terus ayat 8 mereka berjalan makin lama makin kuat amin hendak menghadap Allah dimana di Sion semakin orang beribadah semakin orang rindu orang berjalan terus orang menjadi orang yang semakin kuat amin bukan cuma fisik fisik boleh jadi lemah fisik boleh tua tetapi orang manusia rohani tetap kuat amin orang boleh bilang aduh dia surapalian dia so tapi orang cinta Tuhan orang manusia rohani ini semakin kuat manusia batinia kata paulus itu semakin diperbaharui terus menerus haleluyah amin mana orang mau pilih orang dapat lihat tua dapat lihat semakin maco karena orang nyebab fitness maka orang peroh cetek bukan orang mau cari sakit nyanda biar orang semakin lihat semakin dapat lihat tua tapi orang perohani semakin kuat amin saya yakin kalau rohani kuat jasmani juga pasti kuat katakan amin kalau memang cuma masalah yang lain ya itu karena memang ya Tuhan izinkan tapi orang tetap bersuka cita amin apapun yang terjadi tetap orang aku mau ikuti Yesus haleluya aku mau iring Yesus sampai selama lamanya haleluya